Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil ambiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajemain amma bal Hai, selamat sore, semoga sehat di sana Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Dan saya adalah salah satu siswaman insan cendikia tanah laut Yang berkesempatan untuk membawakan kultum pada acara Ramania Ramadan bersama insan cendikia Nah teman-teman, menjelang-jelang waktu berbuka puasa seperti saat ini Sambil kita menyiapkan menu berbuka kita Bolehlah teman-teman, mengeraskan sedikit lagi suara speaker HP-nya, speaker laptop-nya Agar kita bisa lebih mantap buat dengerin Ramania Yang insya Allah bisa menambahkan semangat kita Untuk menjalankan ibadah puasa Amin ya rabbal malamin Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman sekalian Untuk merenungkan satu hal tentang puasa Yang kalau kata para ulama Puasa itu adalah riadoh Atau latihan tentang sifat sabar Para ulama juga mengatakan Kalau puasa itu setengah sabar Dan balasan dari sabaran itu adalah surganya Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 Bismillahirrohmanirrohim Innama yuwafas sobiruna ajarahum bigoirisab Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan bagi orang yang bersabar Tanpa ada batas Teman-teman, disini ada dua kata yang menarik untuk kita bahas Yang pertama ada kata yuwafa Berasal dari kata wafa, sifat wafa Dan kedua ada kata bigoirisab, artinya tanpa batas Artinya apa? Nah teman-teman Allah SWT Kalau membalas kebaikan hambanya itu Biasanya dengan yang setara Atau yang 10 kali lipat Tapi khusus untuk orang yang sabar Balasannya itu tanpa batas dan disempurnakan Bigoirisab Jadi kalau ada teman-teman di bulan puasa Bisa berpuasa sambil melatih kesabarannya Yang kalau bulan puasa Biasanya kita main-main sosial media isinya apa? Iklan makanan, iklan minuman untuk berbuka kan? Kita tutup HP, kita buka TV Sama juga munculnya iklan sirup Jadi bawaannya kita marah-marah terus sama orang lain Karena kita lapar, kita lebih emosional Nah teman-teman Sebenarnya di saat seperti itulah kesabaran kita sedang dilatih Allah SWT berjanji Akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar Tidak hanya sepadan Atau 10 kali lipat Atau 700 kali lipat Seperti sodakoh Tapi Allah bilang Bigoirisab Tanpa ada batas Selanjutnya Sabar bukan hanya tentang disempurnakannya pahala Tapi sabar Juga adalah salah satu pintu Untuk kita dapat menyelesaikan masalah kita Selain sholat Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Artinya Mintalah pertolongan kepada Allah Dengan sabar Juga sholat Jadi teman-teman Kalau di dalam bulan Ramadan ini Kita berhasil nih melatih sabarnya kita Sebenarnya Kita juga sedang mencari jalan keluar Untuk segala masalah yang sedang kita miliki saat ini Teman-teman pasti punya masalah kan? Saya juga punya masalah Semua manusia pasti punya masalah Cuman bedanya mungkin masalah kita itu ada di bidang yang berbeda-beda Ada yang masalahnya di hubungan Ada yang masalahnya di ekonomi Ada juga yang masalahnya di pendidikan, di sekolah Nah jalan keluar untuk segala masalah yang kita miliki itu Adalah dengan sabar juga sholat Sekian dari saya Semoga teman-teman dapat mengambil segala yang baik dari isi kultur saya Karena yang baik datangnya dari Allah Dan yang salah datangnya dari saya pribadi Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!